Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di dalam dunia One Piece baru-baru ini memang muncul beberapa sosok makhluk kuat. Ya, mereka adalah Serapim, makhluk ciptaan Dr. Vegapunk yang dibuat menggunakan DNA dari anggota klan Lunarian. Dan menariknya, para Serapim ini masing-masing sejak awal diciptakan telah dibekali dengan kekuatan buah iblis. Namun, mereka bukan diberi makan buah iblis. Melainkan, Vegapunk menduplikat kekuatan buah iblis dari orang-orang yang masih hidup. Seperti contohnya Esnake yang mempunyai kekuatan buah iblis Meru-Miru Nomi seperti buah hangkok. Ataupun Eshawk yang memiliki kekuatan buah iblis Supa-Supa Nomi kepunyaan Mr. One. Akan tetapi, yang namanya duplikat pasti ada perbedaan dengan yang aslinya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan kekuatan buah iblis milik Esnake dengan Meru-Miru Nomi kepunyaan buah hangkok. Seperti yang kalian tahu, kalau buah iblis Meru-Miru Nomi yang termasuk ke dalam jenis paramesia ini bisa membuat penggunanya merubah manusia menjadi batu. Dan tidak seperti kebanyakan buah iblis pada umumnya, kekuatan Meru-Miru Nomi tidak terpengaruh oleh Haki. Bahkan, walau orang itu melapisi tubuhnya dengan Haki, selama dia terkena salah satu teknik dari buah iblis ini, maka orang tersebut tetap akan berubah menjadi batu. Namun, meskipun Haki tidak bisa mempengaruhi kekuatan buah iblis Meru-Miru Nomi, bukan berarti buah iblis ini tidak mempunyai kelemahan. Pasalnya, orang yang dapat dirubah menjadi batu harus terlebih dulu memiliki hasrat atau nafsu kepada pengguna kekuatan buah iblis Meru-Miru Nomi. Makanya, ketika Hangkok dulu mencoba menyerang Luffy, walau sudah dilakukan berkali-kali, dia sama sekali tidak bisa merubah sang tokoh utama kita ini menjadi batu. Alasannya, karena Luffy memang tidak memiliki hasrat atau nafsu dan keinginan mendalam terhadap kecantikan buah Hangkok. Memang benar, Seraphim Esnake mempunyai kekuatan buah iblis yang sama dengan buah Hangkok. Tapi, seperti yang saya katakan di atas, yang namanya duplikat atau tiruan pasti memiliki perbedaan dengan yang asli. Dan perbedaan yang paling jelas serta mencolok yang telah dapat kita ketahui saat ini adalah dari syarat agar targetnya bisa dirubah menjadi batu. Lantaran, kalau Hangkok syarat supaya bisa merubah targetnya menjadi batu adalah orang tersebut harus terlebih dulu terposona serta memiliki hasrat serta nafsu kepadanya, sedangkan jika Esnake syaratnya tidak demikian. Sebab tidak mungkin Esnake yang masih anak-anak kekuatannya akan dipengaruhi oleh hasrat dan nafsu. Dan ternyata syarat yang dibutuhkan Esnake supaya dapat merubah targetnya menjadi batu hanyalah orang tersebut harus terkesima dengan kelucuan serta keimutannya. Makanya dia bisa dengan mudah merubah Yor menjadi batu. Selain itu, di Manga One Piece chapter ke-1077, syarat pimp ini juga memanfaatkan kepolosannya tersebut untuk mengubah Usop dan yang lainnya menjadi batu. Dan inilah alasannya mengapa kemudian orang yang sebelumnya tidak terpengaruh oleh kecantikan seperti Usop akhirnya mampu terkena efek kekuatan Meru-Meru Nomi. Karena sepolos apapun Usop pasti akan terpengaruh dengan keimutan serta kelucuan tingkah laku dari Esnake. Sebab siapa yang tidak akan bahagia ketika melihat Esnake yang mempunyai wajah cantik bertingkah imut di depannya. Dan sekarang jelas sudah perbedaan kekuatan buah iblis Esnake dengan Meru-Meru Nomi milik buah Hangkok. Yaitu kalau Hangkok memanfaatkan kecantikannya supaya targetnya mempunyai hasrat serta nafsu kepadanya, sedangkan Esnake memanfaatkan kelucuan dan tingkah imutnya untuk membuat orang yang melihatnya bahagia. Lalu dengan demikian, karena sifat Usop mirip dengan Luffy, kemungkinan kalau Esnake menggunakan kekuatan buah iblisnya, maka bisa saja kapten kita tercinta ini juga bisa dirubahnya menjadi batu. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah mungkinkah Esnake menjadi lebih kuat dari buah Hangkok? Kalau dilihat dari semua fakta yang ada, bisa ditarik kesimpulan jika Esnake sepertinya lebih berbahaya dan lebih kuat dari Hangkok. Karena apa yang terjadi kepada Usop bisa saja terjadi pada Nami atau bahkan Robin serta Luffy. Yang hal itu bisa terjadi bukan karena mereka merasa Esnake adalah sosok yang seksi seperti Hangkok, melainkan lantaran mereka merasa gemas, senang, dan bahagia atas keimutan tingkah laku Esnake. Yang hal tersebut kalau menurut saya jauh lebih berbahaya daripada kemampuan kepunyaan Sang Ratu Baca Laut Buah Hangkok. Nah itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai perbedaan kekuatan buah iblis milik Esnake dengan meru-meru nomi kepunyaan buah Hangkok. Dan meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa bermanfaat ataupun memberikan hiburan buat kalian semua. Dan jika kalian mempunyai masukan ataupun pendapat, jangan pernah ragu atau sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Sebab komentar kalian itulah yang dapat memberi motivasi bagi saya supaya kedepannya bisa membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada sekarang. Terima kasih. Terima kasih.